Intro Mari kita berdoa Benar Tuhan kami merayakan bahwa Engkau hidup ya Tuhan Bukalah hati kami Supaya kami tahu bahwa Engkau hidup Dan biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang Memproklamasikan bahwa Engkau hidup Roh Kudus bekerjalah diantara kami Dan biarlah firmanmu memberikan hidup bagi kami Ajarlah kami ya Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kita bernyanyi lagu terakhir Dia hidup, dia hidup Ayatnya berkata demikian Dan aku melayani jalan yang bangkit Dan dia ada di dunia hari ini Tapi tahukah saudara bahwa suara dunia ini semakin kuat dan semakin kuat Sehingga dunia tidak bisa lagi mendengarkan bahwa dia hidup saat ini Dalam dua minggu lagi Orang-orang yang ada di Asia Timur Akan datang untuk bersama-sama melakukan konferensi di Malaysia Dan temanya adalah Kami tidak memilih tema itu karena itu nama yang baik Kami khawatir Bahwa generasi ini tidak mengenal lagi Allah Adalah Allah yang mengagumkan Generasi ini dibombardir oleh banyak-banyak suara Generasi ini dikhawatirkan oleh banyak sakit hati dan patah hati Dan semua ini kelihatan sangat besar Dan Allah nampak sangat kecil Dan kita berdoa supaya Allah menyatakan dirinya Bahwa dia adalah Allah yang mengagumkan Yang besar dan Allah yang hidup Pagi ini kita akan memulai eksposisi kita dari kitab Hakim-Hakim Dan benar ketika kita melihat kitab Hakim-Hakim Sepertinya ada yang menampar kita Tidak memberikan kenyamanan sama sekali Ketika saya membaca kitab Hakim-Hakim Masuk pada pasal 19 Sepertinya saya sangat susah sekarang Kitab Hakim-Hakim memberikan kepada kita Kenyataan yang sangat buruk Kenyataan yang sangat buruk bagaimana Orang-orang saat ini Telah menjadi demikian Saya mau untuk memulai Dengan setiap orang di tempat ini Untuk membaca bagi diri kita sendiri Pasal 2 ayat yang pertama Sampai pasal 3 ayatnya yang ke-6 Sebelum kita memulai Saya punya tugas Bayangkan Anda seorang reporter Pada saat zaman Hakim-Hakim ini Dan Anda tinggal di antara rakyat pada saat itu Dan waktu Anda membaca pasal ini Saya mau kalian menyimpulkan pasal-pasal ini Dan kalau ini seperti berita utama Headline di surat kabar Saya mau kalian memberikan judul Untuk headline itu Silahkan membaca Dan silahkan bersusah-susah Jadi ingat Anda seorang reporter Apa yang headline Selain apa yang akan Anda berikan Di dalam surat kabar saudara Tambah 30 detik lagi Kira-kira di antara kita Ada yang bisa untuk sharing pada kita Kalau Anda buka surat kabar Pada zaman kitab Hakim-Hakim Apa yang akan Anda lihat Sebagai headline Silahkan salah satu dari kita Berdiri dan Men-sharingkan headline-nya Jangan malu Tuhan yang sabar Umat yang kurang ajaib Thank you Yes Masakum The lost footprints is it Thank you Anybody else Falling into the same hole Yes Thank you Anybody else Yang lain silahkan Don't have to be very nice sounding one Just what you have written Iya gak perlu yang bagus-bagus gitu ya Apa saja yang saudara tuliskan Silahkan Iya Lydia Peperangan antara Allah dan Baal The battle between God and Baal The battle between God and Baal Thank you Lost generation The lost generation Wait Have you seen it somewhere Dimana ya Ilang ya Generasinya Thank you Anything else Yang lain silahkan I want to hear from you Ya Mau denger dari saudara Silahkan Yes Perselingkuhan bangsa Israel Israel Israe Affair The affairs Of Israel Anything else Silahkan Yang lain I haven't heard anybody From this side And especially this side Yang sini belum Apalagi yang sebuah sini Kebangkitan Generasi yang tidak mengenal Allah Thank you Terima kasih Israele Riwayat Mokini Israele your Riwayat Mokini Titik 2 apa tadi Generasi yang Amnesia Amnesia Lupa ingatan Forgetful What about others of you I'm sure there is some more Come on Yang lain pasti banyak Ayo Yes Israel you're in the wrong way Now he's from the parent generation Ini generasi orang tua Thank you Israel you're in the wrong way Anybody else Yang lain Yang lain Biar lebih hidup Jadi langsung aja Tak 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 gitu Yang punya langsung Jangan takut Let's have one or two more Ya Satu atau dua lagi Bencana besar Bencana besar Thank you Anything else Yang lain lagi They need a leader They need a leader Thank you for Ending the sharing With that one Terima kasih Sudah menutup Sharing Dengan yang tadi Now I gave the headlines As the shameful betrayal Nah saya memberikan Headline Yaitu Pengkhianatan Yang Meshameful betrayal Memalukan Shameful ya Pengkhianatan yang memalukan Karena ini adalah Sebuah era yang lagi terbit Saudara Sebuah persimpangan yang sangat penting Dalam kehidupan orang Israel Bagi yang mencari notnya Dalam eksposisi kita Ada di halaman 6 Dari lembaran yang diberikan kemarin Ini adalah era yang baru Karena Kalau Anda melihat Hakim-hakim pasal 1 Yang pertama dikatakan Sesudah Yosua mati Anda bisa melihat Kitab hakim-hakim ini Seperti jembatan Yang Menggantung diantara Dua frame Waktu Musa dan Joshua Dan sebelum Waktu Para raja Di masa ini Orang-orang memiliki Pemimpin Memimpin mereka adalah Allah Dan mereka bertanggung jawab Untuk memimpin diri mereka sendiri Kepada Allah Jadi setelah Masa Yosua Mereka sedang Dalam waktu Mensetelkan diri Masuk ke dalam Tanah perjanjian Raja mereka adalah Yahweh Dan mereka harus hidup Sebagai umat Yahweh Tapi Anda bisa melihat Sebuah pengkhianatannya Yang memalukan Mari kita fokus pada Pasal 2 Ayat 1 dan 5 Sampai 5 Ada beberapa hal Yang saya ingin Anda Untuk catat Pada ayat yang pertama Allah mengutus Malaikat Dari Gilgal Ke Bokim Anda perlu mengetahui Signifikansi Daripada Gilgal Gilgal adalah Yang pertama kali orang Israel Tapaki Ketika mereka masuk Kedalam Tanah Kanaan Itu adalah tempat Dimana Allah Mengantarkan mereka Saudara-saudara Tidakkah saudara Mengingat Adalah Allah yang berperang Bagi mereka Sepanjang jalan itu Ketika mereka di Mesir Kalau saudara ingat Apa yang Allah katakan Dalam keluaran Pasal 19 Dikatakan Aku membawa engkau Dalam naungan sayapku Keluar dari Mesir Dan ketika mereka ada di Sungai Yordan Sebelum mereka masuk Kedalam Tanah Pergenjian Siapa yang membuka Sungai Yordan Bagi mereka Itu adalah Allah Itu adalah pada masa Banjir Ketika mereka masuk Kedalam Tanah Kanaan Siapa yang berperang Bagi orang Israel Masuk ke dalam Tanah Pergenjian Itu adalah Allah Dan Allah sangat khawatir Kepada bangsa Dia mengutus malaikatnya Dari Gilgal ke Bokim Kita akan baca ayat pertama dan kedua Lalu malaikat Tuhan Pergi dari Gilgal ke Bokim Dan berfirman Telah kutuntun kamu keluar Dari Mesir Dan ku bawa ke negeri Yang ku janjikan Dengan bersumpah Kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman Aku tidak akan membatalkan Perjanjian ku Dengan kamu Untuk selama-lamanya Tetapi janganlah kamu Mengikat perjanjian Dengan penduduk negeri ini Mesbah mereka Haruslah kamu robohkan Tetapi kamu tidak Mendengarkan firmanku Mengapa kamu berbuat demikian Allah sedang membuat Perjanjian Dengan umatnya Dia adalah seorang Yang menempati janji Dan dia mengutus Malaikatnya kepada umatnya Mengatakan bahwa Aku Aku menjaga Janjiku Dia mengingatkan bahwa Hai umatku Aku berjuang bagi kamu Dan aku membuat perjanjian Denganmu Dan di poin ini Allah menolak Untuk ditolak Saudara Dia masuk ke dalam Hidup umatnya Dan dia menggoncang mereka Dan dia katakan Hati-hati Dia mengundang mereka Untuk berubah Dari jalan hidup mereka Dan lihat ayat yang kelima Apa yang dilakukan Umat disana Dikatakan Menangislah bangsa itu Di ayat yang keempat Dan mereka menamai Tempat itu Bokim Bagaimana mereka bisa Sampai ada disana Saudara Setelah sejarah yang begitu hebat Anda bisa mendapatkan Jawabannya di pasal yang pertama Kalau saudara baca Separuh daripada pasal yang pertama Anda bisa melihat bahwa Yehuda yang maju pertama Untuk mengklaim tanah mereka Dan Tuhan memberikan kemenangan Lalu saudara bisa melihat Simeon Bani Simeon Bersama mereka Dan Anda bisa melihat bahwa mereka Melakukannya juga dengan baik Lalu kalau saudara lihat pasal satu ayat yang ke-20 Orang-orang Benjamin tidak Dihalau oleh Bani Benjamin Orang-orang Benjamin tidak menghalau Lalu saudara juga bisa melihat bahwa Orang-orang Yusuf juga tidak melakukannya Ephraim dan Manasih pun juga melakukannya Lalu satu-satu saudara bisa lihat Mereka tidak menghalau musuh-musuh mereka Dan akhirnya saudara lihat mereka Hidup di tengah-tengah orang-orang ini Allah memerintahkan mereka Untuk menghalau orang-orang ini Lalu itulah sebabnya Allah berkata dalam ayat 3 pasal yang ke-2 Dikatakan aku tidak akan menghalau mereka Aku tidak akan berjuang lagi untuk kamu Dan orang-orang ini akan menjadi jebakan bagi kamu Dan hal yang membuat mereka seperti ini adalah Roh yang berkompromi saudara Pertama-tamanya mereka tidak memiliki Ketaatan yang komplit Mereka juga tidak memiliki Tidak melakukan penaklukan yang komplit Bahkan kalau Anda lihat di pasal yang pertama Mereka kasihan sama musuh mereka Dan mereka membiarkan Musuh-musuhnya untuk hidup Kalau saudara lihat di ayat 2 pasal yang kedua Dikatakan itulah sebabnya Mereka melanggar perjanjian dengan Allah Apakah perjanjian mereka itu saudara? Perjanjian mereka adalah Yahweh akan menjadi Allah mereka Dan kalau dikatakan engkau melanggar Perjanjian itu adalah berarti Engkau menyembah pada Allah yang lain Dan kalau kita lihat ayat yang kelima Sepertinya orang-orang bertobat Daripada kelakuan mereka Perhatikan bahwa saya memakai kata Sepertinya Orang bisa nangis Tapi bukan berarti mereka bertobat Karena kalau saudara lihat Ayat-ayat berikutnya Enam dan kebelakang Mereka sebetulnya tidak bertobat Kalau saudara lihat seluruh pasal ini Anda bisa melihat bahwa Umat Allah itu sedang tidak stabil Mereka ragu-ragu Mereka ragu-ragu akan Yahweh Akhirnya mereka juga bisa berseru Kepada Allah yang lain Bagaimanapun juga Baal itu bisa memberikan kepada mereka Sesuatu yang melimpah buat mereka Ilah-ilah yang lain juga bisa memberikan Kenyamanan buat mereka Bukankah menurut Anda juga Baik untuk punya ala-ala yang lain Sebanyak mungkin bagi Anda Dan akhirnya mereka menjadi Peziara-peziara yang Separuh hati Mereka tidak habis-habisan Kepada Tuhan Allah memberikan nama kepada mereka Generasi yang pelupa Bahkan kalau saudara perhatikan Mereka sedang menghapuskan Menghapuskan ingatan mereka Mereka dengan cepat menghapus Yahweh Daripada ingatan mereka Sejarah mereka Kadang-kadang saya rasa kita hidup Pada masa hakim-hakim ini saudara Orang-orang pemimpin Kristen pada masa Miss Annette Adalah orang-orang Chinese Raksasa Kekristenan mereka sangat kuat Kekristenan mereka sangat kuat Kalau saudara lihat mereka Anda akan katakan Wah ini pahlawan Lalu kalau saya melihat generasi saya Sepertinya kami jauh di belakang Seringkali saya merasa malu Pada generasi saya Dan saya bertanya Bagaimana Mengapa kami tidak seperti mereka Saya bertanya juga mengenai Jaman Joshua dan Musa Mereka adalah orang-orang yang besar Namun generasi yang ada di belakang mereka Bahkan tidak mirip dengan Joshua dan Musa Kalau saudara lihat Ayat yang ke-6 dan ke-belakang Kita akan melihat Sebuah progresifitas Kegagalan Generasi Saya lupa mengatakan Bahwa sebenarnya Pasal 2 adalah Overview dari seluruh kitab hakim-hakim Jadi dia memberitahukan kepada anda Apa yang terjadi Dan setelah itu akan melihat Tentang hakim-hakim Satu demi satu Nah sekarang saya mau menjadi Tour guide kalian Kita tidak akan melihat Membaca semua pasal 2 Mari saya akan tunjuk anda Untuk membaca ayat-ayat tertentu Mari kita lihat ayat yang ke-7 Dan saya akan membacakan Ayat yang ke-7 Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan Sepanjang zaman Joshua Dan sepanjang zaman para tua-tua Yang hidup lebih lama daripada Joshua Dan yang telah melihat Segenap perbuatan yang besar Yang dilakukan Tuhan Bagi orang Israel Saya katakan disini adalah Generasi tangan pertama Karena mereka melihat langsung Dengan mata kepala mereka Apa yang Allah lakukan Joshua dan generasi Yang bersama dengan dia Dan saya katakan kepada anda Kalau anda ada disana Anda juga akan merasa senang Seperti mereka Bisakah anda bayangkan Anda berdiri di sungai Yordan Dan tiba-tiba itu sungai langsung Apa Terbelah sampai 20 kaki Ke atas Dan Tuhan mengatakan Besok kamu akan nyebrang Jangan percaya saya Baca kita Pasal 3 Dan ini yang Tuhan katakan Bilang kepada para pemimpin Yang membawa tabut perjanjian Untuk jalan duluan Untung saya bukan imam itu Nah para imam itu pasti Banjir yang 20 kaki itu Dan kami harus pergi duluan Tapi ingat Bahwa tabut perjanjian itu Menggambarkan Mewakili daripada Kehadiran Allah Jadi para imam Meletakkan kaki Menapakkan kaki mereka Di sungai Yordan Dan saya yakin Mereka pasti gemetar Dan mungkin mereka Seperti Miss Annette Kalau naik pesawat Tuhan kalau saya gak nyampe Ketemu di surga ya Dan akhirnya mereka Menapakkan kaki mereka Di sungai Yordan Dan sungai Yordan Mulai terbelah Dan mereka pergi Dan berdiri Di tengah-tengah Sungai Yordan Dan seluruh umat Mulai berjalan menyebrang Dan para imam Tetap disana Dengan tabut perjanjian Ketika orang terakhir Yang paling lambat Akhirnya bisa Menyebrang sungai Lalu Tuhan katakan Para imam Angkat Tabut perjanjian itu Dan ikut orang Yang paling belakang itu Dan ketika mereka lewat Mereka dengar Bunyi gemuruh Di belakang mereka Dan sungai itu Menutup kembali Tapi Tuhan sedang Menunjukkan kepada mereka Gambaran yang Sesungguhnya Mengenai dia Tabut perjanjian Adalah Kehadiran Allah Dan Tuhan mengatakan Kepada umatnya Aku akan ada Di depan kalian Dan aku akan datang Di belakang kalian Itulah janji Yang diberikan Allah Pada umatnya Sepanjang waktu Dan di pasal 4 Ayat keempat Pasal yang ketiga Di kitab Joshua Tuhan katakan Aku akan pergi duluan Karena kamu Belum pernah ke sana Bukankah kita memiliki Allah yang besar Yang hebat Tapi Tuhan Tapi umat itu Lupa Dan saya mau Kita melihat Kegagalan mereka Jadi kita sudah melihat Generasi yang Generasi setelah Yusua Pada Ayat yang ketujuh Di pasal 2 Sekarang saya mau Kita melihat Ayat yang ke Sepuluh Sampai ke dua belas Di pasal yang kedua Ayat sepuluh Dan sampai dua belas Setelah seluruh Angkatan itu Dikumpulkan kepada Nenek moyangnya Bangkitlah sesudah Mereka itu Angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan Yang dilakukannya Bagi orang Israel Lalu orang Israel Melakukan apa yang Jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah Kepada para baal Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang Mereka Yang telah membawa Mereka keluar Dari tanah Mesir Lalu mengikuti Allah lain Dari antara Allah bangsa-bangsa Di sekeliling mereka Dan sujud Menyembah kepadanya Sehingga mereka Menyakiti Hati Tuhan Ini adalah generasi Tangan yang kedua Dikatakan Mereka tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan Yang sudah dilakukannya Mari kita lihat Generasi tangan Ketiga Ayat ke-16 Dan 17 Maka Tuhan Membangkitkan Hakim-hakim Yang menyelamatkan Mereka dari Tangan perampok Tetapi juga Para hakim itu Tidak mereka Hiraukan Karena mereka Berzinah Dengan mengikuti Allah lain Dan sujud Menyembah kepadanya Mereka segera Menyimpang dari Jalan yang ditempuh Oleh nenek moyangnya Yang mendengarkan Perintah Tuhan Mereka melakukan Yang tidak patut Semakin jauh Apa yang mereka lakukan Semakin ke bawah Semakin orang Tidak mengenal Allah Dan pada ayat yang ke-17 Di dalam versi Bahasa Inggris Menggunakan Ayat yang sangat kuat Yaitu Melacurkan Diri mereka Dan lihatlah Apa yang Menjadi respon Allah Ayat 20-22 Apabila Murka Tuhan Bangkit terhadap Orang Israel Berfirmanlah Ia Karena bangsa ini Melanggar perjanjian Yang telah Kuperintahkan Kepada nenek moyang Mereka Dan tidak Mendengarkan Firmanku Maka aku pun Tidak mau Menghalau lagi Dari depan mereka Satupun Dari bangsa-bangsa Yang ditinggalkan Yosua Pada waktu matinya Supaya dengan Perantaran Bangsa-bangsa itu Aku mencobai Orang Israel Apakah mereka Tetap hidup Menurut jalan Yang ditunjukkan Tuhan Seperti yang dilakukan Oleh nenek moyang Mereka Atau tidak Allah harus berhenti Membantu mereka Bukan karena Dia menyerah Kepada Perilaku umat Tapi ketika Mereka menghadapi Problem Menghadapi tantangan Di antara Bangsa-bangsa Di sekitar mereka Dia mau menguji Untuk melihat Apakah mereka Akan kembali Kepada Tuhan Tapi mereka tidak Pasal 3 ayat 5 Dikatakan Demikianlah Orang-orang Israel Demikianlah Orang Israel itu Diam Di tengah-tengah Orang Kanaan Orang Hed Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Mereka mengambil Anak-anak perempuan Orang-orang itu Menjadi istri mereka Dan memberikan Anak-anak perempuan Mereka Kepada anak-anak Lelaki Orang-orang itu Serta beribadah Kepada Allah Orang-orang itu Ini adalah Ini adalah Apa yang sudah Diperingatkan Allah Lihat ayat yang kelima Orang-orang itu Hidup Di tengah-tengah Umat Ayat yang keenam Mereka mengambil Anak-anak wanita Untuk Menikah Ayat yang keenam Mereka melayani Ala-ala mereka Bagaimana umat ini Melacurkan diri mereka Nah kita lihat Generasi Joshua lagi Saya menyebutkan Generasi ini Sebagai generasi Yang Mau untuk Terus menjadi Prajurit Mereka melihat Ala dalam Tindakan-tindakannya Mereka mengenal Dia secara intim Mereka bisa Memberitakan kepada orang Hey Ala inilah Yang berjuang Bagi kita Mereka Dipikat oleh Yahweh Dan mereka hidup Melayani Yahweh Lihatlah Joshua dan Caleb Mereka memberikan Segalanya Untuk Yahweh Tapi saya menanyakan Pertanyaan ini Kepada mereka Apakah mereka Kehilangan sesuatu Bagaimana bisa Generasi berikutnya Tidak mengikuti mereka Ingat Musa memberikan mereka Taurat Hukum Hukum-hukum Dalam Kitab ulangan Pasal yang ke-6 Yahweh mengatakan Yahweh mengatakan Beritakan kepada Generasi ke generasi Dan ajarkan Tentang hukum-hukum Dan saya bertanya Apakah mereka Melakukannya Saat ini saya Hari-hari ini Saya melihat Banyak anak-anak Yang orang tuanya Kristen Tapi mereka Tidak mengenal Allah Mereka punya Nama Kristen Tapi mereka Tidak tahu Tuhan Mereka tidak tahu Apa yang dia bisa Lakukan Mereka tidak Tidak pernah Melihat dia Atau Menguji dia Orang tua mereka Kuat Banyak mahasiswa Yang saya lihat Di universitas Saya kenal Dengan orang tua Mereka Dan saya tahu Apa yang anak-anak Mereka lakukan Dalam hidup mereka Mereka lakukan Apa yang orang-orang Di luar mereka Itu lakukan Mereka melakukan Hal-hal yang sama Ketika lagi Masa sulit Mereka mengumpat Satu dengan yang lain Lalu mereka juga Mengumpat Tuhan Apa yang terjadi Apakah generasi Yosua Memberikan Meneruskan Kabar tentang Allah Generasi Tangan kedua Ayat ke-11 Sampai ke-18 Dikatakan Mereka itu Saudara Adalah asing Kepada Yahweh Bahkan dengan Kisah-kisah Tentang Yahweh Yang begitu hebat Saya menyalahkan Generasi itu juga Mereka tidak pernah bertanya Kenapa kami bisa ada Di tempat ini Kenapa kami bisa ada Menikmati Tanah Perjanjian ini Mungkin orang tua mereka Langsung mengatakan Tapi harusnya mereka Bertanya Tapi mereka tidak Mereka menjadi Orang-orang asing Dan kalau saudara Lihat ayat-ayat ini Mereka mau Untuk jadi seperti Orang-orang yang ada Di sekitar mereka Mereka terasimilasi Dengan kultur Yang ada di sekitar mereka Dan mereka Menyembah Alah-alah mereka Apa yang Allah katakan Mereka melacurkan Diri mereka sendiri Generasi tangan kedua Mari kita lihat Ayat yang ke-19 Sampai Pasal 3 Ayat yang ke-6 Saya katakan Generasi ini adalah Generasi Yang Rengang Dengan Allah Mereka Mengesampingkan Allah Ayat 19 Dikatakan bahkan Mereka lebih korup Daripada Nenek moyang mereka Ayat 19 Ayat 19 Bahkan mengatakan Bahwa mereka Menolak Untuk meninggalkan Kejahatan Mereka Mereka sedang Menepikan Allah Dan mereka Semakin dalam Dan dalam Pada praktek-praktek Dosa Dan kekerasan Kepala mereka Dan setiap kali itu terjadi Saudara Allah mengizinkan Bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka Untuk menaklukkan mereka Hidup mereka menjadi sangat mengerikan Tapi mereka tidak peduli Mereka tetap memberontak Mereka tidak berbalik Dan itu adalah kisah yang menyedihkan Dari kitab ini Era dimana Sebetulnya Allah mau dan rindu Untuk menjadi Raja mereka Yang sebetulnya Orang-orang Hanya Perlu untuk Mengikuti dia saja Tapi mereka Tidak mau Dan nanti Akan saudara lihat Bahwa mereka Minta kepada Allah Tuhan Kami mau raja Soalnya kami mau Raja yang manusia Kitab hakim-hakim Memberikan Gambaran Pada kita Mengenai generasi ini Saya berpikir Apakah kita sedang hidup Dalam Waktu Hakim-hakim juga Ini adalah persepsi saya Seperti saya katakan Kepada anda Generasi sebelum saya Adalah orang-orang yang besar Saya katakan Generasi yang berikutnya Mungkin tidak sekuat mereka Mungkin juga karena Kesalahan kami Sehingga generasi berikutnya Tidak sekuat itu Dan kalau kita lihat Generasi yang ada di Kampus-kampus Saudara Mereka mungkin bisa Memuji Tuhan Dengan mulut mereka Tetapi tidak dengan Tangan mereka Apa yang bisa kita lakukan Saudara Semakin jauh kita Berbicara Mengenai generasi ini Mungkin ada Beberapa Petunjuk Yang bisa kita catat Bagaimana kita bisa Menggoncang diri kita Daripada Kebuntuan Saya harap saudara Senang membaca Kitab-kitab di Perjanjian lama Banyak orang muda Mengatakan pada saya Perjanjian lama itu Membosankan Anda ingin melihat Aksion Ada aksion Di perjanjian lama Anda ingin melihat Tuhan Dalam berbagai macam Rasa Lihat di perjanjian lama Anda ingin melihat Bagaimana Tuhan Membosankan dirinya Dengan melindungi orang-orang Anda ingin melihat Di perjanjian lama Anda ingin melihat Bagaimana Tuhan Mempermalukan dirinya sendiri Dengan menolong Umatnya Lihat di perjanjian lama Saya sangat sulit melihat Bagaimana ayat Pasal yang kedua Ayat yang pertama Dikatakan Tuhan Tuhan mengutus Dikatakan Dikatakan Kalau engkau masuk Kedalam tanah kanan Ingatlah untuk merayakan Pasca Sebab Pasca menceritakan Mengenai Apa yang dikerjakan Allah Bagi umatnya Bukan seperti Natal Kita ada makanan Lalu kita bincang-bincang Dan sebagainya Allah memberikan Petunjuk yang sangat spesifik Pasca juga memang Ada kaitannya Dengan makan-makan Saudara Tapi setiap makanan Yang ada Yang tersedia Memiliki Pengertian-pengertian Yang tidak Ada Domba Daging domba Dan domba Ini Merepresentasikan Allah yang Membawa mereka Keluar dari Mesir Lalu mereka Tidak cuma duduk Berdoa dan makan Mereka Menceritakan Kisah Selalu Yang paling muda Akan Angkat tangan Dan berkata Pah Kenapa kami Merayakan ini Sebetulnya Dia tahu Jawabannya Tapi dia tetap Harus menanyakan Pertanyaan itu Saudara Dan Sang papa Harus memberikan Jawaban yang sama Tahun-tiap tahun Kita dulu itu Budak Di Mesir Dan ini adalah Darah domba Yang Dicat Dioleskan Di Ambang Pintu kita Yang menyelamatkan Kita Lalu ada beberapa Sayur-sayuran Ada yang Sayur-sayuran itu Yang Pahit Lalu Sang ayah Akan Mengangkat Sayuran Pahit ini Inilah Kehidupan kita Dulu Di Mesir Sangat Pahit Lalu ada Telur rebus Seperti Tadi pagi Kita sarapan Dan ketika Kita Ada di Mesir Mereka Menyiksa Kita Kita Tidak Hancur Tetapi Kita Seperti Telur ini Yang Semakin Kuat Dan Semakin Kuat Apakah Anda sadar Bahwa Hanya Telur Yang Kalau Dipanaskan Dia Akan Semakin Kuat Kalau Es Pasti Akan Mencair Jadi Saya Tidak Akan Kasih Tau Semua Tentang Hidangan Hidangan Itu Saudara Bisa Cari Tau Sendiri Tapi Semua Itu Dimaksudkan Untuk Menyiapkan Mereka Akan Pekerjaan Apa Yang Sudah Alah Lakukan Dalam Hidup Mereka Sejak Orang-orang Israel Masuk Kedalam Tanah Perjanjian Saya Tidak Melihat Mereka Merayakan Pasca Sampai Dua Tawarik Pasal 35 Ketika Ketika Raja Josiah Menemukan Skrol Itu Saudara Lalu Dibaca Lagi Ternyata Kita Harus Merayakan Pasca Itu Sebabnya Orang Tidak Kenal Allah Mereka Tidak Diberitahkan Cerita Dan Itulah Satu Hal Yang Ingin Saya Berikan Pada Saudara Untuk Satu Generasi Memberitahukan Kepada Generasi Yang Semua Yang Kita Ingat Tentang Allah Mengingat Tentang Tonggak Yang Begitu Signifikan Dari Alkitab Dari Hidup Kita Perjalanan Sebagai Sebuah Bangsa Perjalanan Kita Dalam Sebuah Gereja Bahkan Dalam Keluarga Kita Harus Menceritakan Kembali Tangan Allah Yang Bekerja Dalam Hidup Kita Dan Jangan Membiarkan Yahweh Menjadi Orang Asing Atau Dikesampingkan Saudara Saya Tinggal Di Malaysia Kakek Kakek Nenek Saya Datang Dari Sri Lanka Dari Sisi Ibu Saya Ayah Saya Ayah Saya Datang Dari Sri Lanka Waktu Masih Kecil Sangat Miskin Dia Datang Ke Malaysia Untuk Hidup Yang Lebih Baik Ketika Saya Menemukan Kisah Ini Saya Temukan Setelah Mereka Meninggal Karena Saya Masih Umur 9 Tahun Pada Saat Itu Tapi Mama Saya Menceritakan Mengenai Kisah Bagaimana Ayah Saya Survive Dan Bagaimana Tuhan Melindungi Dia Cerita Itu Menjadi Kisah Saya Bersama Dengan Allah Dan Sekarang Saya Mama Saya Udah Umur 90 Tahun Oh Saya Biasa Ngorek Ngorek Di Barang Barang Dan Saya Menemukan Lebih Banyak Lagi Tentang Kisah Mereka Bagaimana Mereka Datang Hal-hal Yang Paling Signifikan Dalam Hidup Mereka Dan Semuanya Menunjuk Kembali Kepada Allah Saya Kaget Dalam Hal Yang Baik Saya Tahu Dalam Hidup Orang Tua Saya Bahwa Tuhan Itu Bisa Diandalkan Ketika Ayah Saya Meninggal Ibu Saya Punya Tiga Anak Yang Harus Diperhatikan Kami Punya Rumah Seperti Rumah Panggung Setiap Satu Jam Dalam Setiap Malam Ibu Saya Akan Keluar Dan Hanya Melihat Di Sekitar Rumah Kami Pertama 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 Kali Saya Bicara Pada Dia Tapi Dia Tidak Balik Bicara Jadi Dia Cuma Mundur Mandir Ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah Sebelumnya Wajah Wajahnya Wajahnya Akan Selalu Susah Pas Dia Balik Wajahnya Langsung Cerah Akhirnya Baru Saya Sadar Ternyata Dia Mundar Mandir Itu Dia Sedang Berdoa Kepada Tuhan Ibu Saya Tidak Tahu Tentang Saat Tiduh Tapi Itulah Waktu Saat Tiduh Dia Mundar Mandir Sebagai Anak Kecil Yang Melihat Ibu Saya Sedemikian Mengandalkan Tuhan Maka Saya Ketika Mau Mencari Tuhan Saya Juga Bisa Melakukan Yang Sama Berbicara Kepada Dia Sebuah Generasi Harus Memberikan Berita Mengenai Allah Kepada Generasi Yang Lain Adalah Cara Untuk Mengingat Kepada Allah Saya Mengatakan Ini Adalah Suara Kenabian Kenapa Kenapa Saya Katakan Ini Karena Nabi Itulah Yang Membuat Anda Memiliki Relasi Dengan Allah Memiliki Hubungan Dengan Allah Jadi Yang Pertama Adalah Suara Kenabian Yang Kedua Apakah Apakah Kita Ada Tangan Kita Di Denyut Nadi Kita Yang Di Tangan Dikatakan Setiap Kali Umat Berdosa Di Kitab Hakim Hakim Ini Mereka Tidak Peduli Mereka Bahkan Tidak 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 Sadar Dan Seringkali Saya Merasa Kita Tidak Meletakkan Tangan Kita Sedang Dalam Suatu Kesulitan Kita Tidak Sadar Bahwa Dalam Hidup Kita Generasi Kita Kita Pun Berkompromi Sadar Bisakah Saya Katakan Pada Anda Bahwa Generasi Kita Adalah Generasi Materialistik Kita Mungkin Tidak Punya Uang Tapi Hati Kita Sangat Materialistik Sadar Dan Ketika Kita Punya Uang Kita Mau Yang Ini Dan Kita Mau Yang Ini Contoh Apa Yang Bisa Kita Berikan Kepada Generasi Mencoba Untuk Mengambil Banyak Hal Apakah Tangan Kita Ada Di Denyut Nadi Kita Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Yang Kedua Apakah Kita Memiliki Tangan Kita Yang Ada Di Denyut Nadi Kita Bahwa Orang Orang Sedang Kecewa Mereka Tidak Ada Harapan Akan Masa Depan Itu Sebabnya Mereka Memiliki Hidup Dalam Hati Yang Lama Tapi Taukah Anda Tangan Kita Tidak Ada Di Dalam Dengan Bahkan Seringkali Saya Menyadari Diri Saya Ada Di Bawah Depresi Sampai Akhirnya Saya Jalan Lagi Seperti Mama Saya Dan Tuhan Mengatakan Engkau Hidup Sepertinya Aku Tidak Ada Di Sana Bahaya Daripada Konsumerisme Apa Yang Kita Lewatkan Adalah Suara Kenabian Suara Kerasulan Suara Kerasulan Suara Kerasulan Ini Saudara Menyatakan Bahwa Engkau Sedang Kehilangan Tanda Dari Allah Saya Pikir Di Kitab Hakim Hakim Ini Menyadarkan Bahwa Mereka Tidak Memiliki Suara Kerasulan Harus Allah Yang Datang Dan Mengkoncang Umatnya Kadang Kadang-kadang Sebagai Staff Atau Orang Kristian Saudara Kita Kehilangan Apa Yang Sedang Allah Kerjakan Apa Yang Dia Kerjakan Di Gereja Kita Apa Yang Dia Kerjakan Dalam Lingkungan Kita Dalam Keluarga Kita Dalam Negara Kita Apakah Kita Mempunyai Suara Kerasulan Dan Jangan Seperti Hakim Yang Terakhir Apakah Kita Memiliki Orang-orang Yang Berjalan Di Jalan Yang Sempit Allah Menjumpai Umatnya Di Bokim Allah Memiliki Banyak Bokim Saudara Di Antara Saudara Di Tempat Ini Dimana Dia Akan Berbicara Kepada Hidup Kita Dimana Dia Akan Memperingatkan Kita Dimana Dia Sendiri Akan Melindungi Kita Dan Saya Katakan Ini Seperti Saya Katakan Kemarin Kita Butuh Untuk Bergumul Dengan Dia Sampai Pertobatan Yang Sejati Itu Terjadi Jangan Seperti Orang Israel Yang Cuman Berseru Dan Menangis Tapi Mereka Tidak Bertobat Dan Saya Harap Ketika Kita Bergumul Dengan Allah Kita Bergumul Dengan Allah Yang Rahmat Tidak Berhentinya Itu Saudara Itu Adalah Allah Saya 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 Katakan Ini Suara Generasi Ketika 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 Berbicara Kepada Kita Sebagai Satu Generasi Kita Bergumul Bersama Dengan Dia Dan Ketika Orang Melihat Kita Bergumul Dengan Allah Mereka Pun Mau Bergumul Dengan Tuhan Saudara Mau Anda Menjadi Suara Yang Mengingatkan Mau Menjadi Suara Yang Memegang Tangan Pada Nadimu Sendiri Apakah Anda Mau Menjadi Suara Yang Ada Di Bokim Dan Menunjukkan Kepada Generasi Yang Selanjutnya Bahwa Anda Bergumul Dengan Allah Banyak Orang Saudara Seperti Orang Israel Mereka Masuk Kedalam Tanah Perjanjian Tapi Melupakan Yahweh Mungkin Anda Dan Saya Ada Di Sana Sambil Saya Menutup Saya Akan Share Sebuah Video Jangan Khawatir Kalau Videonya Agak Gelap Ya Karena Karena Di Malam Hari Ini Ketika Olimpiada Meksiko Tidak Ada Yang Salah Dengan Kakinya Dikatakan Setelah Satu jam Pelari Terakhir Dia Baru Masuk Finish Tapi Orang Ini Masih Terus Berlari So So You Can Watch Him Running For A Little While Dia Sudah Berlari Ya Saudara Terakhir Ada banyak orang juga yang mendukung dia Yang bertepuk tangan Namanya John Stephen Aquarius Dia datang dari Tandesan Mungkin saudara tidak mendengar suara di video ini Setelah semua orang sudah masuk garis finish Orang bertanya kepada dia Kenapa kamu terus berlari Dan dia katakan Negaraku tidak mengutus aku Untuk Memulai perlombaan ini Tetapi untuk Mengakhiri perlombaan ini Ini hanya sebuah lomba Hanya sebuah olahraga Bagaimana dengan kita Allah tidak memanggil kita untuk memulai sesuatu Allah memanggil kita untuk mengakhirinya Dan mengakhirinya dengan baik Kita harus berjuang untuk diri kita sendiri Dan pada generasi di belakang kita Supaya kita tidak hanya menjadi yang membuka Tetapi kita akan mengakhirinya bersama dengan Kristus Bersama dengan Yahweh Dan saya mengakhiri dengan tantangan ini Mari berdoa Tuhan ketika kami melihat kitab hakim-hakim Hati kami sangat kaget Bagaimana mereka melupakan Tuhan Lalu kami melihat diri kami Tuhan Kami juga melupakan Engkau Berikan kami kekuatan ya Tuhan Untuk jujur kepadamu Untuk menjaga Supaya kami bisa ingat kepada Engkau terus Dan untuk menyatakan akan ingatan ini Orang-orang akan dikuatkan untuk meletakkan tangan mereka pada Denyut nadi mereka Dan untuk mengaku di hadapanmu Untuk menjadi umat Yang akan mengakhiri pertandingan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Engkau yang selalu berjuang bagi kami Berikan kami anugerah untuk terus bisa berjuang Dalam nama Kristus kami berdoa Amin Tuhan memberkati Terima kasih